Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Namanya sangat khas, berasal dari Sulawesi Sulawesi mana Mas Fadir? Sulawesi Tengah Kepala sekolah yang punya daya karismatik yang tinggi Saya sering dengar ini Mas Fadir ya Dari teman-teman calon tehannya di aktivis Ketika Mas Fadir ini sudah ngomong di depan Semua mata terpana dan terpukau Yang lain itu tinggalan Fokus pada karismanya Mas Fadir Sekarang Mas Fadir akan menyapa teman-teman Menemani keseharian teman-teman Oke Mas Fadir, apa kabar? Sehat? Sehat ya? Sehat Alhamdulillah Gimana? Sekarang Mas Fadir Kalau teman-teman ada yang belum tahu Beliau sekarang sedang menempuh Pasca serjana di UB ya Luar biasa Semoga teman-teman nanti Biasa Silaturahmi juga di sana Mas Fadir Kemarin Saya melihat ini ya Poster Yang diluncurkan oleh teman-teman Pengurus pusat aktivis peneleng Tentang Dikmenas Dan kepada teman-teman Kita akan bahas tentang Dikmenas Lebih jauh Karena ada beberapa teman-teman Yang di regional yang masih bertanya Apa sih itu Dikmenas? Emang apa bedanya sama Diksarnas? Kenapa dulu adalah kelas? Kita akan bahas kupas Tuntas Bersama Mas Fadir Sekarang selaku kepala sekolah Karena Dikmenas ini berada Di bawah naungan beliau Bagi teman-teman yang masih Belum melihat posternya Dikmenas akan dilaksanakan Tanggal 25 ya Mas Fadir ya Sampai 29 Itu di Malang Bagi teman-teman Sambil mengetahui lebih lanjut Tentang apa itu Dikmenas Bisa cek jadwal Skip tanggal itu Untuk hadir Dikmenas Dan biar santai Kita sambil ngopi Sambil merokok ya Teman-teman ya Karena ya beginilah Nuansa di sekretariat peneleng pusat Alang-alang Jadi Anggap Saya ini Alumni Dikmenas Mas Fadir ya Kemudian lihat poster itu Saya masih bingung nih Apa sih Dikmenas itu Mas Fadir Mas Fadir bisa menjelaskan ya Lebih jauh tentang apa itu Dikmenas Pada teman-teman sekalian Yang berada di regional masing-masing Baik Dikmenas itu sebetulnya penyenjangan lanjut Dari sasi aktivis pengeleng Dan kalau kita runtut Dari pendidikan dasar nasional Kemudian pendidikan nasional Sampai dengan pendidikan atas nasional Dikmenas ini dia punya Muatan yang sedikit berbeda Yang jelas banget Muatan yang berbeda Dibandingkan dengan Dikarnas Nah misalnya kita takar Gambaran umum yang coba kita berikan Di Dikarnas Itu coba untuk Membuka realitas Karena selama Melibatkan diri di Dikarnas ini Bang Sampai dengan Dikarnas ke-20 Makassar kemarin Banyak anak muda yang mungkin kaget Dengan dunia yang sedang mereka hadapi Bahkan tidak mampu melihat Nah di Dikarnas ini Karena dia jenjang lanjut Kita coba menelaah Ini kasih gambaran sedikit ke teman-teman Yang belum mengikuti ya Membongkar lebih jauh Soal apa yang menyebabkan dunia itu kacau Lewat menakar Atau Nanti ya bahasa kita menakar biasanya ya Bagaimana cara berpikir Yang kemudian Mampu Mendikte manusia Sebelum kita bahas di jenjang Dikarnas ya Bang Oke jadi Dikmenas Itu adalah jenjang lanjut Bagi teman-teman yang sudah lulus Dikarnas Kalau kemudian Dikarnas itu teman-teman Kita coba aja untuk mengetahui Bagaimana kacauannya dunia Dengan masalah yang begitu luar biasa Nah di Dikmenas ini Teman-teman diajak untuk mengetahui Kenapa Muncul masalah itu Kenapa ada masalah Atau uraian-uraian masalah Yang Mendisen Atau menyebabkan hal itu terjadi Gitu ya gampangnya ya Oke Oke jadi Kalau misalkan Ada teman-teman yang kemudian bertanya lagi Nah nanti apa yang akan kita pelajari disitu Dikmenas Kalau yang dipelajari Lebih ke cara berpikirnya Bang Karena itu Harapannya menjadi satu alat Analisis atau pemampuan baru Seorang aktivis di tingkatan lanjut Untuk melihat realitas Sehingga dia tidak terjebak Sekalipun sudah kita beri gambaran Dia di perencana Semangat Nah Kita kasih Contoh fenomena terbaru Di awal tahun kemarin Tentang bagaimana Masifnya Gerakan kepemudaan yang terjadi Yang sebetulnya Teman-teman kepemudaan Dalam konteks Indonesia Bisa kita lihat Ya semua terbawa arus Semua terdikte dengan keadaan ini Nah Kalau Kami coba melihat Semua itu disebabkan oleh Cara berpikir Karena cara berpikir itu yang kemudian Membuat Atau finalnya Membuat mereka bertindak Atau bertuah Nah sehingga Sebetulnya apa yang kita coba gunai Ya cara pandang itu sendiri Kalau pakai istilah agak Kerennya orang-orang yang nyebut Para gimana Ini kan memang banyak Mas Ladir ya Teman-teman yang Sekarang itu Terjebak dengan Dalam tanda kutip Zaman milenial Kan begitu Sehingga kemudian Tidak banyak Teman-teman Pemuda Ataupun anak-anak milenial sekarang ini Yang Mau bertanya Ataupun mau memikirkan Lebih jauh tentang Fenomena-fenomena yang muncul Sehingga kemudian Apa Banyak anak-anak yang Mengikuti zaman yang Itu Jauh dari jati diri Bahasa Bangsa Indonesia Mungkin ya Gitu ya Oke Ngomong tadi soal Paradigma berfikir Apa yang paling Konkret Yang salah Dalam paradigma berfikirnya Anak muda sekarang Kalau Salahnya sebetulnya Ini bang ya Kita bisa Lihat dia dengan Tindakan mereka yang Tindakan atau Apa yang mereka lakukan sekarang Bahkan bisa kita lihat Sebelum jauh kita coba ulas itu Bisa kita lihat Dengan Ukuran mentalitas Anak muda saat ini Nah Ketika Kita Respekt Histori sedikit Ketika Pak Cokro pernah Menyerukan tentang Hal yang sama Contoh Masyarakat yang bermental pasrah Begitu Saat dibawa Penjejahan Saat penjejahan Belanda Masa Hindia Belanda Hari ini pun terjadi Mentalitas itu Mentalitas pasrah Tapi dengan Keadaan yang Mungkin lebih Lebih halus ya Membuat mereka Semakin Semakin santai Itu yang kemudian Sebetulnya Bisa kita lihat Ini satu peristiwa Yang Berevolusi Sejak panjang Yang kemudian Membentuk Berapa generasi Itu yang kemudian Membentuk Cara pandang Anak muda saat ini Ya Sebatas apa yang Dia lihat Sejauh masa hidupnya Saja Karena dia tidak Melihat itu Dari historis Nah itu Yang sebetulnya Kita coba Coba ulas Kesalahannya dimana Kesalahannya karena Kalau kita belajar sejarah Evolusi berpikir Manusia Kalau kita belajar Filsafat Mungkin Filsafat ilmu Ada beberapa corak Berpikir yang kita temui Baik Yang teosentris Tentang ketuhanan Antroposentris Tentang manusia Kosmosentris Tentang alam Ini sudah Bisa disebut Hari ini itu sudah Campur Campur aduk Dan Tidak jelas Tidak jelas Semakin bias Dan Ketidakmampuan Memahami Hal itu Itu berdampak Pada Tindakan-tindakan Antroposentris Nah kalau ditanya Ketidakjelasan itu Berdampak pada apa Ya bahkan Paling parahnya kan Kita temui Manusia-manusia Yang tidak Tidak meyakini Tuhan lagi Nah itu sebetulnya Yang paling Yang paling parah Bahkan Dalam kehidupan Keseharian Tidak menyadar Bahwa sesungguhnya Itu salah Dianggap hal yang Normal-normal saja Itu jadi Ada satu hal yang Dari Cara berpikir Kemudian Pada Tindakan anak muda Yang sebetulnya Mereka itu terbentuk Dari zamannya Terbentuk dari zamannya Dan tidak mampu Melawan harus itu Itulah yang kemudian Hari ini ya Adem-adem saja Karena mereka Bermental pasrah Dengan keadaan Yang Sangat damai Jadi itu Kesalahan paling pokok Jauh atas ketuaanan Kemudian Nyaman dengan kehidupan Itu bagian dari dampak Cara berpikir Atau kita kenal dengan Mentalitas pasrah Atau Ya mental head on lah Dalam istilah Anak muda sakit Nah ini Coba kita Sama-sama mengajak Teman-teman Kalangan pemuda Mau-nau Jenjangnya Jenjang satu ya Pendidikan dasarnya Tapi kalau untuk Jenjang dua ini Spesifik Kita akan fokus Mempelajari tentang Bagaimana cara pandang Itu terbentuk Dan bagaimana Memformula cara pandang Baru Berbasis Nilai-nilai Ikuno Santaran Sendiri Nah itu sebetulnya Jadi memang Sepengalaman saya Teman-teman juga Mungkin teman-teman juga Di sana merasakan bahwa Soal cara pandang Ataupun pola berpikir Atau jangkar berpikir Itu Kadang tidak masuk Dalam metode pembelajaran Baik itu di kampus Baik itu di organisasi Kalau kita ngomong kampus Ini kan kampus kita Sekarang sudah Berorientasi pada Ini ya Materi Ataupun Bahasa gempa Gini Saya mau kuliah Setelah saya kuliah Ya sudah Saya mau kerja Kan bahkan Banyak kampus Bisa dikatakan Kampus terbaik itu Kalau lulusannya Itu diterima Di perusahaan yang Itu misalkan Nasional Ataupun internasional Kalau kita ngomong Soal pendidikan Tujuan pendidikan kita Bagaimana caranya Memperbagi alat Termasuk di organisasi Sekalipun Saya juga dengar Banyak cerhatan Teman-teman aktivis penelah Ataupun yang saya alami juga Di berbagai organisasi Itu sangat minim Bagaimana membentuk Pola fikir Oke Ada 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 kerangka berfikir Ataupun dasar Dari organisasi Tapi itu hanya Sebatas pajangan Kan gitu biasanya Tidak kemuliaan Menjadi cara Berfikir kita Untuk berperilaku Dan mengkonstruksi Masa depan Banyak organisasi Yang Itu Prosesnya Hanya mengkader Untuk zaman sekarang Tidak untuk masa depan Betul Kan gitu ya Oke Jadi itu ya Digmenas Nah Kalau Lebih spesifik lagi mungkin Apa sih yang mau Mungkin gambaran ini ya Gambaran Kalau ada pelatih Kan bisa ada materi-materi Betul Itu apa yang Menjadi format Dalam Digmenas ini Di Format ya bang ya Formatnya Pertama Tetap Menguatkan Nilai-nilai utama Tadi bang Utama itu Baiknya yang bersumber Pada agama Dari Budaya lokal kita Dan coba kita Kuatkan kembali Sekarang pun itu Sudah Kita antarkan Dari prosesi Di Di Regional Nah Untuk Gambaran Penguatannya Sebetulnya Saya mau kasih Contoh Soal penguatan tadi itu Tentang kondisi anak muda Yang saat ini Berapa kali ketemu teman-teman di aktivis Ada Dua Ini ya Dua fenomena Yang terjadi Satu Yang Nyaman dengan kehidupannya Sangat individualistik Sudah Bersikap bodo amat Kata anak-anak Sekarang Yang kedua Dia betul-betul belajar Proses belajar Di Di Organisasinya Tapi Semua Dia Pasrah dengan keadaan Saat dia Dihadapkan oleh Realitas Lagi yang betul-betul Dengan realitas politik Nah Dua hal ini Sebetulnya Menjadi fenomena umum Yang kita temui Terakhir kali Sampai dengan Di Medan kita kemarin Fenomena yang Terakhir Hal ini Tentu Bersumber Pada Cara berpikir Tadi Cara berpikir Yang kompleks Sebetulnya Yang coba Diterapikan Jadi Aktivis punya Satu Independensi Melihat realitas Tanpa Dikontaminasi Ruang-ruang Yang sifatnya Material Itu yang Sebetulnya Sedikit Kita coba Bongkar Karena Dikmenas ini Coba membongkar Paradigma berpikir Yang Mungkin bagi Sebagian orang Sudah Sudah pas Tapi Sudah Sudah Itu Teman-teman Akan dapat Kemuatan Umum Tentang Bagaimana Proses Secara Priorisasi Filsafat Di semua Mata Di semua Camon Filsafatnya Sosial Ekonomi Politik Agama Teknologi Yang ada Saat ini Kemudian Kemudian Kebudayaan Artinya Utuh Kita Mahami Filsafat Secara Utukan Banyak Anak-anak Kadang Pelajar Filsafat Terpotong Potong Potong Nah Itu satu Yang kedua Tidak berhenti Mempelajari Semua hal Yang Butuh Tadi Yang kompleks Tadi Tapi Diajar Untuk Bagaimana Setiap Aktivis Menemukan Satu Cara Berpikir Yang Berpihak Definisi Berpihak Disini Sebetulnya Dia Solid Baik Secara Mentalitas Pikiran Ataupun Tindakan Betul-betul Mengatas Nama Kerakyat Dan Dipraksiskan Integrasi Di penelit kita Kan Teman-teman Sekalian Gerak Batin Pikir Dan Tindakan Itu Menjadi Satu Hal Itu Sehingga Luarannya Harapannya Teman-teman Mampu Melihat Realitas Dengan Paradigma Yang Jadi Kalau Mau Pakai Format Jenjang Pendidikan Yang Sifatnya Formil Begitu Bang Ya Mungkin Kelas S2 S3 Itu Yang Kita Coba Sama-sama Format Hal Itu Yang Kemudian Teman-teman Kita Coba Format Format Fokus Hanya Untuk Membongkar Cara Berpikir Jadi Bukan Hanya Realitas Nya Kalau Bikir Atas Kita Nga Bajar Realitas Realitas Yang Gaduh Seperti itu Kemudian Targistori Saat ini Dan Ini Fokus Untuk Cara Pandang Cara Berpikir Atau Kemudian Jadi Itu Nanti Dan Teman-teman Akan Ketemu Narasumber Yang Punya Ini Punya Kemampuan Pertahalian Punya Kompetensi Menjelaskan Hal itu Sesuai Dengan Basic Mereka Kesebocoran Siapa Gambaran Teman-teman Bisa Lihat Di Poster Tampil Disitu Burundah-burundah Kita Baik yang Dari internal Ataupun Dari Eksternal Aktifis Penelek Yang Melibatkan dirinya Untuk Mendidih Kita Memberi Gambaran Bagaimana Filsafat Sederhananya Mempelajar Tentang Hal-hal Dalam Kehidupan Sehingga Kita Coba Membongkar Itu Dari Semua Bidang Tadi Agar Kita Betul-betul Paham Menjalani Kehidupan Ini Dan Punya Satu Analisis Satu Insain Untuk Menjawab Persoal Bagaimana 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 Tidak Cukup Itu Jadi Sebagai Konsumsi Pribadi Bagaimana Kita Temukan Pendidikan Lanjut Itu Jadi Konsumsi Teribahan Sebetulnya Yang paling Pokokan Itu Sebagai Satu Jembatan Untuk Mengajarkan Teman-teman Yang Mungkin Belum Waktunya Mendapatkan Pendidikan Itu Belum Memulai Persyarat Dan Lebih Lanjut Untuk Memuatkan Gerakan Secara Jadi Menarik Mungkin Tadi Mengintegrasikan Antara Fikir Fikir Dan Batin Mungkin Bisa Bikin Bocoran Saya Tertarik Untuk Menguatkan Batin Teman-teman Ada format Bikin Untuk Menguatkan Batin Sehingga Batin Bisa Terintegrasi Dengan Fikir Dan Aksinya Dalam Aktivitas Pembelajarannya Itu Akan Teman-teman Dapatkan Lebih Detailnya Nanti Kita Ketemu Terima kasih Jadi Pembentukannya Itu Sekalian Sekalagi Saya Kasih Contoh Saya Pernah Ketemu Aktivis Yang Sama Tadi Yang Kita Sebut Dia Bermental Pasra Tanya Bang Ini Dia Ketemu Alumi Bacaan Bukunya Bagus Cukup Lama Di Aktivis Setelah Dia Terbentor Oleh Realitas Dia Tidak Mau Mempertaruhkan Dualismenya Itu Sebetulnya Kerapuhan Mental Tadi Yang Kita Lihat Kami Mau Tegaskan Bahwa Semua Hal Yang Terjadi Di Dunia Ini Semua Manifestasi Dan Kita Memang Hidup Di Dunia Yang Sang Kompleks Soal Realitas Ya Maka Teman-teman Kalau Memahami Itu Menyadari Bahwa Kita Betul-betul Sedang Berjuang Tidak Tidak Sepotong Bang Sepotong Tidak Habisnya Jadi Ini Bagian Dari Penguatan Batin Tadi Pikirnya Harapannya Sampai Dengan Tahapan Tindakan Itulah Bagian Dari Cara Merawat Perjuangan Di Penelak Oke Baik Menarik Teman-teman Harus Siket Teman-teman Misalkan Ikut Ini Apakah Semua Artifis Penderita Bisa Ikut Atau Ada Sarat-sarat Mungkin Bisa Dijelaskan Mas Fadid Baik Untuk Kepesertaannya Yang Yang Bisa Ikut Ini Teman-teman Alumni Relawan Riset Biasa Atifis Peneliti Kita Dan Teman-teman Yang Sudah Menikuti Pendidikan Nasional Dan Jangkanya 6 Bulan Ya Untuk Sarat Lainnya Kesiapan Untuk Mengikuti Secara Penuh Itu Pasti Teman-teman Dan Dia Siap Ini Menyiapkan Bekal Bacaan Nanti Kita Informasikan Lebih Khusus Karena Ada Bacaan Wajib Yang Teman-teman Tempuh Atau Baca Sebelum Kegiatan Menyiapkan Ini Sebagai Dasar Sudah Cukup Jelas Mungkin Teman-teman Sekalian Jadi Saya Coba Ulang Pokok Pentingnya Tadi Di Akhir Adalah Siapa Yang Bisa Ikut Di Dik Menas Jadi Bagi Teman-teman Yang Sudah Mengikuti Jenjang Dik Sarnas Ataupun Relawan Reset Yang Kemudian Sudah Punya Jenjang Jangka Waktu 6 Bulan Dari Proses Dik Sarnas Itu Bisa Mengikuti Jenjang Dik Menas Syaratnya Bisa Dilihat Lebih Jauh Di Poster Mendapatkan Rekomendasi Dari Regional Kemudian Mengisi Form Oke Mungkin Itu Sesi Ngoprol Santai Kita Hari Ini Semoga Informasi Ini Menjadikan Teman-teman Di Regional Semangat Untuk Mengikuti Jenjang Lanjut Ini Kenapa Tidak Cukup Kita Mengetahui Tentang Persoalan Permasalah Yang Terjadi Tapi Kita Perlu Menguatkan Logika Berpikir Berdasar Berpikir Dan Apa sih Mengetahui Kenapa Ada Masalah Itu Sebagai Bocoran Juga Iqmenas Ini Menjadi Jembatan Untuk Teman-teman Nanti Bisa Lanjut Di Jenjang Tiga Jenjang Tiga Itu Nanti Ada Sekolah Syarah Pemikiran Ada Under Penelah Yang Spesifik Ngomong Pendidikan Ada Sekolah Politik Ada Sekolah Kesejahteraan Yang Spesifik Ngomong Ekonomi Dan Lain-lain Yang Akan Kita Buat Sekilas Info Bagi Teman-teman Sekalian Yang Ada Di Rumah Bayang Aktivis Penelah Ataupun Bukan Aktivis Penelah Kita Aktivis Penelah Akan Mengadakan Diksarnas Yang Ke 20 Mas Adir 20 Tempat Di Lombok Akan Dilaksanakan Tanggal 1 Sampai 5 Juni Sudah Dekat Silahkan Bagi Teman-teman Yang Menak Tipis Penelah Jika Ingin Tahu Lebih Lanjut Tentang Tipis Penelah Dan Apa Gerakannya Bisa Ikut Diksarnas Atau Bagi Teman-teman Tipis Penelah Silahkan Bisa Informasikan Ke Sana Saudara Teman-teman Seperjuangannya Yang Ada Di Regulian Mas Ini Mas Hadir Sebelum Kita Tutup Ada Yang Mau Disampaikan Bagi Pesan-pesan Perjuangan Bagi Teman-teman Satu Hal Jadi Berangkat Dari Semua Gambaran Yang Kami Sampaikan Tadi Kalau Pak Cokro Di Abad 20 Pernah Melihat Realitas Dan Menyimpulkan Bahwa Beliau Hidup Di Zaman Jahili Ya Modern Maka Di Abad 21 Post Jahili Modern Sehingga Kita harus Kuat-kuat Karena Satu hal Teman-teman Sekalian Penjajahan Saat ini Itu yang akan Kita diskusikan Juga di Kemenas Lebih lanjut Bukan hanya Yang tampak Fisik saja Realitas yang kita Lihat bahwa Sedang dijajah Tapi Penjajahan Atas Pengetahuan Itu sendiri Yang butuh Sama-sama kita Bongkar Dan Sama-sama kita Perbarui Karena Kematian Panung Sudal Ketika Ilmu Pengetahuan Itu Dibunuh Oleh satu Keserakahan Kekuasaan Yang berselingkuh Kemudian Berdali pada Ketulusan Dan Kemuliaan Mungkin itu Teman-teman Sekalian Bisa Disampaikan Di kesempatan Kali ini Kita Penelek Jargon kita Biasanya Untuk Menyatukan Bahwa kita Harus Menyatu Menjawab Persoalan Bangsa Ini Bukan Menyoal Banyak Banyak Hal Harus kita Soal Bagaimana Menyatukan Anak mudanya Sebagai Manifestasi Tokoh-tokoh Manifestasi Penggerak Di masa Mendatang Terima kasih Mas Fadir Semoga itu Bisa memantik Semangatnya Teman-teman Yang ada Di rumah Eh Terima kasih Teman-teman Sehat-sehat Selalu Perbanyak Aktivitas Produktif Dan Ingatlah Bahwa Perjuangan Bersama Penelai Itu Tidak Ada Habisnya Karena Tidak Ada Aku Tidak Ada Kami Yang ada Hanyalah Kita Sebagai Penutup Suara Kita Suara Hati Bersimfoni Dalam Gerak Langkah Pasti Zalvestur Aksi Bila bisa Bilhak Assalamualaikum Wabarakatuh